Dukungan politik P3 untuk Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024 menandai terbentuknya koalisi antara partai berlambang kabah dengan PDI Perjuangan. 21 April 2023 atau 5 hari sebelumnya Ganjar lebih dulu diusung oleh partai banteng. Hubungan antara PDIP dan P3 punya sejarah panjang. Kemasaran PDIP dan P3 bahkan sudah dimulai sejak Orde Baru. Pemilu 1997 menjadi cikal bakal bersatunya dua partai ini. Pemicunya, Pemerintah Orde Baru tak mengakui kepengurusan PDIP di bawah kepemimpinan Megawati. Untuknya, kala itu Megawati tak bisa ikut pemilu 1997. Megawati bertemu dengan Ketua DPC P3 Surakarta, Mudri Sangidu. Pusai pertemuan itu, muncul seruan agar simpatisan PDI Megawati mengalihkan suaranya ke P3. Kedua simpatisan partai tersebut terang-terangan menolak Golkar. Hubungan PDIP dan P3 kembali mesra pada 2001. Megawati berhasil terpilih menjadi presiden melalui mekanisme sidang istimewa MPR menggantikan Gustur. Melalui sidang MPR yang digelar melalui dua kali pemilihan itu, Amcahas terpilih sebagai wakil presiden salah satunya karena dukungan PDIP. Pada pemilu 2004, kedua partai ini memilih berpisah dengan mengusung calon presiden masing-masing. Kala itu, Megawati berpasangan dengan Hasim Muzadi, sementara P3 mengusung Hamzahas dan Agung Gumelar. Pada pemilu 2009, PDIP memilih berkoalisi dengan Partai Gerindra dengan mengusung pasangan Capres dan Cawapres Megawati Prabowo-Subianto. Sementara P3 memilih bergantengah dengan Partai Demokrat, PKS, PAN, dan PKB dengan mengusung SBY dan Budiono sebagai Capres-Cawapres. Di Pilpres 2014, PDIP dan P3 kembali berseberangan. PDIP membentuk koalisi bernama Koalisi Indonesia Hebat atau KIH yang anggotanya terdiri dari PDIP, PKB, Hanura, Partai Nasdem, dan PKPI. Koalisi ini mengusung Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai Capres dan Cawapres, sementara P3 memilih bergabung dengan Koalisi Merah Putih atau KMP bersama Gerindra, PKS, PAN, dan PBB. KMP mengusung Prabowo dan Hatta Rajasa sebagai Capres dan Cawapres. Pasangan Jokowi-Yusuf Kala unggul dan mengalahkan pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa. Di tengah jalan, P3 memilih hengkang dari KMP dan memutuskan bergabung dengan Partai Pendukung Pemerintah. P3 kembali lekat dengan PDIP saat mengusung Jokowi dan Maruf Amin sebagai Capres dan Cawapres pada Pilpres 2019. Tak cuma urusan Pilpres, keharmonisan PDIP dan P3 juga terjadi di Pilkada. Pada Pilgub 2018 misalnya, P3 dan PDIP mengusung Ganjar dan Tazia Sinmaimun sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah. Keduanya terpilih memimpin Jawa Tengah periode 2018 hingga 2023. Pemilihan 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 P